Mereka dipaksa berhubungan selagi alat vital mereka dilumuri dengan balsam Kasus penyekapan di kandang anjing ini salah satu kasus gila Awal tahun 2024 Like how? Gimana ini bisa terjadi? Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror Kalau kalian belum subscribe ke channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya Terutama untuk kalian yang mengikuti kasus-kasus gila Baik dari luar ataupun dalam negeri Seperti kasus yang kita akan bahas malam ini Jadi Neroris di bulan Februari 2024 ini Ada banyak hal yang diperbincangkan Beberapa hal baik, tapi ada juga yang buruk Sangat-sangat-sangat buruk Seperti kasus yang terjadi di daerah Yogyakarta Akhir tahun kemarin Jadi ada sepasang suami istri Yang merupakan bos kos-kosan mewah di Jogja Yang menyekap beberapa orang Di kamar kos hingga dari beritanya Di kandang anjing Dan menyiksa orang-orang tersebut Neroris, aku yakin respon kalian sama-sama aku pas denger Kayak ini tuh gak masuk akal Di luar nalar Dan bikin kita bertanya-tanya Apa yang terjadi dan kenapa bisa separah itu? Malam ini kita akan bahas tentang kasus penyekapan di kandang anjing Yang terjadi di Yogyakarta So langsung aja with her any further ado Stop senyum-senyum Cause shit's about to go down Jadi kasus ini bermulai dengan seorang pria bernama Aha Aha ini adalah seorang pria yang tinggal di Jakarta Tepatnya di Bintaro Dan pada Kamis 12 Oktober tahun 2023 Dia itu dijemput guys Sama seseorang Untuk dibawa ke Jogja Nah pas dibawa ini sebenernya keluarganya melihat bahwa si Aha ini dibawa Atau diundang Atau gimana ya Dijemput lah ke Jogja Tapi mungkin keluarganya juga gak seskeptis itu ketika dia dijemput Sehari setelahnya Keluarganya Aha ini pergi menemui seorang pria bernama Sharif Yang memiliki karyawan-karyawan Bertemu sama Sharif dengan dua karyawannya Keluarganya Aha tuh bilang Eh jangan dong Ahanya dibawa ke Jogja Nah sang pria yang ditemui sama keluarganya Aha itu bilang Oke kalau misalkan kalian mau Aha gak dibawa ke Jogja Kalian harus memberikan sejumlah tebusan Bukan tebusan sih Jaminan gitu Pokoknya dimintain uang lah sama si Sharif Nah kenapa keluarganya Aha bisa kenal sama Sharif ini dan tau bahwa Sharif lah yang membawa Aha Ternyata adalah karena Sharif ini merupakan semacam bisnis partner Partner bisnisnya Aha Yang akhir kemitraan bisnisnya tuh kurang baik Jadi mereka berdua ini memiliki permasalahan bisnis Dikatakan dari kuasa hukumnya Aha Bahwa Sharif itu ternyata diberi kuasa oleh seorang dokter terkemuka di Jogja Untuk mengurus bisnis juang mobil dengan Aha Dan namanya bisnis ya guys kadang it takes off Kadang sukses dan terkadang tidak Nah permasalahan bisnis ini akhirnya membuat Sharif Menjemput atau menculik Aha Untuk disekap di salah satu tempat kosnya di Jakarta Barat Yang kemudian dipindahkan ke Sleman, Jogja Nah guys untuk membebaskan Aha Sebenernya keluarganya Aha tuh udah mencoba tuh memberikan kayak Ini sertifikat yang mereka punya Ini harta yang mereka masih ada gitu Tapi Sharif bilang bahwa ya ini semua mah masih kurang Jadi dia tidak bisa membebaskan Aha Aha pun keluarganya gak tau kayak apa yang terjadi sama dia Dia dimana Cuma taunya bahwa dia dibawa ke Jogja Sampai suatu hari guys Setelah sekitar 2 bulan dia dibawa Tiba-tiba keluarganya dapet telepon Begitu telepon ini diangkat Ternyata ada suaranya Aha Aha ternyata mendapatkan akses buat telepon Dari seorang penjaga kosan dimana dia disekap Dan dengan itu dia menghubungi keluarganya Di telepon itu Aha cerita bahwa selama 2 bulan dia dianiaya Gak diberikan makan yang layak Dan gak hanya itu dia juga ngirim video tempat dia disekap Akhirnya mendapatkan kabar dari Aha Keluarganya pun nelpon polisi Dilaporkanlah bahwa ini adalah kasus penculikan dan penyekapan Dan akhirnya pada 7 Desember tahun 2023 2 bulan setelah Aha dibawa Pihak kepolisian pun menemukan dimana dia disekap Ternyata ada di sebuah kosan di grebek tempat itu Lalu Aha ditemukan Nah saat diselamatkan nih guys Aha tuh udah dalam kondisi yang cukup memperhatinkan Dia keliatan kurus, pucat Dan pas ditemukan tuh dia udah dalam kondisi kayak ketakutan gitu Di tubuhnya juga ditemukan banyak banget bekas-bekas sundutan rokok Nah di tempat yang sama, di kosan yang sama Polisi juga menemukan seorang penjaga kandang Orang ini mengaku bahwa selama beberapa tahun terakhir Dia pun diperbudak oleh Syarif This whole situation was already crazy Kalian bisa kebayang lah kayak segila apa misi penyelamatan ini gitu Pasti pihak kepolisian juga kaget-kaget gitu Nemuin oh ada orang disekap Ternyata ada penjaga kandangnya Dan yang lebih mengejutkan lagi guys Ternyata di tempat yang sama Di ruangan-ruangan yang berbeda Polisi menemukan korban lainnya Selain Aha disekap pula Sepasang suami istri MSE dan AA Gila banget gak neroris Jadi begitu polisi dateng kayak menyelamatkan satu orang Nemuin ada penjaga kandangnya Dan ternyata ada korban-korban lainnya Diselamatkanlah mereka semua Dan ketika mereka udah mulai stabil nih ya 20 hari setelah diselamatkan MSE itu menceritakan Atau melaporkan sih lebih tepatnya Apa yang dia alami selama itu Dan membuat dia juga berakhir Dalam sekapannya Syarif Berdasarkan konfresi pers yang dilakukan Polda daerah istimewa Yogyakarta Pada 7 Februari tahun 2024 kemarin Pihak kepolisian pun menjelaskan ceritanya MSE Dan inilah yang buat kasus ini Bener-bener kayak blowing minds Bikin semua orang terkaget-kaget Merinding sekujur badan Jadi peristiwa penyekapan MSE dan istrinya AAA Itu dimulai bulan Juni tahun 2023 Jadi sama nih sama AHA MSE ini juga punya masalah sama Syarif Dalam dunia bisnis MSE di pertengahan tahun lalu Itu bekerja sama-sama Syarif Dalam bisnis jual beli mobil Syarif itu menginvestasikan Atau memberikan modal kepada bisnis ini Sebanyak 1,2 miliar Tapi baru beberapa bulan nih bisnis ini berjalan Pada Agustus 2023 Tiba-tiba bisnisnya jatuh Dan tidak ada untung lagi untuk Syarif Dan karena masalah bisnis ini Akhirnya Syarif di hari yang sama Dia menculik si AHA Syarif menyuruh anak buahnya YR sama AS Untuk datang ke rumahnya MSE di Sleman Si anak buah-anak buahnya Syarif ini Juga sama nih sama kasusnya AHA Minta segala macem kayak surat-surat Harta benda Pokoknya semua yang MSE punya diminta Sebagai ganti rugi Setelah menyerahkan harta benda mereka MSE sama istrinya AA itu dibawa ke kantor Paragon Kantornya Syarif yang berletak Di mancasan luar Depok Sleman Yogyakarta Sesampainya di kantor Mungkin MSE mikirnya Dia akan diajak diskusi gitu Untuk ngomongin rugian dan segala macem Malah dia sama istrinya disekap guys Mereka dimasukkan ke dua ruangan yang berbeda Satu ditaruh di pantry Dan satu ditaruh di dalam kamar kos nomor 22 Dan mereka berdua dikunci dari luar Dan mereka berdua disekap dan dianiaya guys Sampai akhirnya si AHA tadi mendapatkan akses untuk menelfot keluarganya Dan setelah mereka bebas baru Tahuan guys apa yang terjadi Dan apa yang dilakukan sama Syarif Kepada korban-korbannya This detail is so gruesome Dan mungkin bakal bikin video ini Kena age restriction Yaudah NCC kita ikhlaskan segalanya Dan kita udah tau lah ya Apa yang akan terjadi dengan video seperti ini Tapi aku harus ngasih tau kalian Seberapa gila kasus ini Karena menurut aku ini kasus yang bisa jadi pembelajaran luar biasa Untuk kita semua Selama penyakapan MSA sama istrinya Mengalami penganiayaan secara fisik Sampai seksual Syarif menggunakan sarung tinju warna hitam Untuk menghantam suami istri ini Mereka juga dipaksa Untuk melakukan hubungan suami istri Di depan dia Direkam Dan beberapa aksi itu bahkan Diberikan syarat This is like the worst part of this case Mereka dipaksa untuk berhubungan Sementara mulut sang istri dipenuhi sambal Agar mereka tersiksa Dan di waktu lain mereka dipaksa berhubungan Selagi alat vital mereka dilumuri dengan balsam Dan Syarif tidak melakukan ini sebenarnya sendiri Walaupun kita tadi sempat ngomongin tentang Ajudan-ajudannya atau bawahan-bawahannya gitu ya Tapi dia juga dibantu oleh istrinya sendiri Maya Yang bertugas untuk menyiapkan lokasi yang digunakan Untuk menjengkap para korban Maya juga ikut memukul di para korban Menggunakan sarung tinju hitam Oh enggak Sarung tinjunya warna pink Bahkan menyiram korban Dengan air panas What the fuck is wrong with these people? Oh my god Dan tersangka lainnya ARD yang merupakan Anak buahnya Syarif Adalah orang yang meminta Para korban untuk melakukan hubungan Menggunakan sejenis balsam tadi Dan mengambil rekaman video Dari mereka melakukannya Itu juga enggak ngelakuin Ini cuma sama MSE dan istrinya Aat Tapi juga ke keluarga korban lainnya Untuk melakukan hal yang sama Sumpah kepala aku kayak sulit Untuk memproses kasus ini Karena so what the fuck Gitu Anyways atas kasus ini Polisi menangkap 5 orang guys M.Sharif H Atau JD 43 tahun Istrinya Maya Maxitalia 41 tahun Anak buah Syarif yang bernama YR Alias YC 36 AS Alias ANW 48 ARD Alias RK 36 Dan atas perbuatan mereka Polisi menjerat 5 tersangka itu Dengan sejumlah pasal Mulai dari pasal 33 KUHP tentang tindak pidana penyakapan Dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara Dan pasal 368 KUHP tentang perampasan Dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara Kemudian pasal 351 KUHP tentang penganiayaan Dengan ancaman 2 tahun 8 bulan penjara Dan pasal 6 undang-undang nomor 12 tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual Dengan ancaman 12 tahun penjara Oh my god This case is insane Sebentar deh Kan kalau misalkan dalam Fresh conference-nya Kan kita lihat Bahwa mereka ngomonginnya Disekap di dalam ruangan Sebenarnya apa hubungannya Sama kandang anjing Yang diberitakan Dimana-mana Iya artikelnya Emang jururut kandang anjing Cuman sempas-sempas Itu sebenarnya Dibilangnya Adalah Ya ruangan-ruangan itu kan Mungkin karena Si penjaganya Adalah penjaga kandang anjing Oh jadi penjaganya Itu penjaga kandang anjing Tapi Kita gak tahu Apakah mereka benar-benar Disekap di dalam kandang anjing Atau emang Cuma di ruangan itu Tapi emang ada kandang anjing ya Ada Cuma Mungkin Kalaupun emang disekap di kandang anjing Mungkin yang A Oh MSE sama AA itu Udah jelas Di pendri Sama di Ruangan Kamar dua-dua Karena Kalau MSE sama AA itu kan Di handle-nya Diurusnya kan sama Sleman AK ini Berarti diurusnya sama Jakarta Oke Terus aku mau denger Pendapat dari kalian Tentang kasus ini Aku udah bilang Dari dulu sama kalian Bahwa manusia lebih serem Dari hantu ya Kenapa kita bahas True crime Tapi namanya tetap Nensi horror Neror Iya karena manusia lebih horror Memang Beberapa Tapi banyak juga orang Baik Semoga Aku baik juga Kita baik ya Kita baik Karena orang jahat Udah terima Dikator ini ya Serem banget Nerorist Aku tunggu Untuk baca Komentar-komentar kalian Di bawah Terima kasih duanya-duanya Beneran But the show must go on Aku cuma dapet Cuti satu hari kemarin Katanya Nerorist Jadi Don't worry We're back Jangan lupa subscribe Karena aku gak sabar Untuk ketemu kalian lagi Bye bye Omong apa nih Tika Omong apa nih Tika Omong apa nih Tika Aku bingung Omong apa nih Tika Tika aku bingung banget Beberapa hal baik Gila gak By the way Terima kasih Semua doa-doanya Tunjukkan jarimu Gak usah Amin Malu gak sih Malu gak sih Ih malu banget Udah Jom Jom Jom